News update kembali menyapa Anda pemirsa meningkatnya angka kasus COVID-19 di DKI Jakarta membuat petugas Palang Merah Indonesia melakukan upaya sterilisasi dengan menyemprotkan cairan disinfektan ke pemukiman padat di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Upaya sterilisasi akan gencar dilakukan hingga ke pemukiman warga lainnya demi meminimalisir potensi penyebaran COVID-19 pada kluster keluarga. Dengan dikawal petugas gabungan satu unit mobil Gunners Spraying milik Palang Merah Indonesia dikerahkan melakukan upaya sterilisasi di pemukiman pada penduduk di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat pada Kamis sore. Sterilisasi dengan menyemprotkan cairan disinfektan dilakukan berkeliling mengitari sudut-persudut pemukiman warga di wilayah Kecamatan Johar Baru. Selain pemukiman, upaya sterilisasi virus COVID-19 juga dilakukan petugas PMI hingga ke Jalan Raya Legend Suprapto, Jakarta Pusat. Warga menyambut baik sterilisasi yang dilakukan petugas PMI. Warga berharap angka penularan COVID-19 di Jakarta dapat dikendalikan. Kita ketahui kasus COVID-19 khususnya semakin menginji.